Inilah data cara mandi wajib yang betul sesuai sunnah Rasulullah SAW Mandi wajib merupakan mandi atau menuangkan air ke seluruh tubuh kita dengan cara tertentu dengan bertujuan untuk menghilangkan hadas besar Ada pun penyebab mandi wajib diantaranya yaitu 1. Karena berhubungan intim 2. Karena keluarnya air mani 3. Karena mimpi basah 4. Karena keluarnya darah heid 5. Karena keluarnya nifas 6. Karena menjadi mu'alaf 7. Karena menjadi jenazah Ada pun data cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Disini akan dijelaskan langkah demi langkah ya 1. Diawali dengan niat Niat cukup dalam hati saja Tidak dilafazkan melalui mulut kita Berikutnya langkah yang kedua yaitu Membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Tolong diperhatikan Ini hanya contoh peragaan saja Jadi mandi junub pengerjaannya tanpa pakaian Hanya ada kain tipis yang menutupi kemaluan Langkah ketiga Cuci terlebih dahulu kedua tangan kita hingga bersih Langkah yang keempat Cuci sampai bersih kemaluan Dan bagian duburnya Nah Kita bisa menggunakan media sabun Agar hasilnya jadi bersih maksimal Tangan kanan Digunakan untuk memegang gayung Sedangkan tangan kiri Digunakan untuk membersihkan kemaluan dan dubur kita Langkah yang kelima Cuci sampai bersih kedua tangan bekas tadi mencuci kemaluan Hingga bersih ya Kita cuci Kedua tangan bekas tadi bisa dibersihkan dengan media tanah Atau bisa kita bersihkan juga dengan media sabun Langkah yang keenam Melakukan rangkaian wudhu sempurna Seperti kita hendak mengerjakan sholat Di antaranya yaitu kita sudah tahu ya Mengenai rangkaian wudhu Membaca basmala Mewudhu ya Kemudian melaksanakan rangkaian-rangkaian wudhu Dan wudhu diakhiri dengan mencuci kaki Nah ini ya Rangkaian wudhu seperti Kita hendak mengerjakan sholat ya Terima kasih telah menonton di atas Setelah selesai sampai rangkaian akhir mencuci kaki, kita masuk ke rangkaian ke-7. Yaitu langkah ke-7, sela-sela rambut pakai air sebanyak 3 kali. Kita menggunakan tangan kita, kita sela-sela kulit kepala kita sampai bersih. Perhatian untuk sahabat muslim, mandi wajib sebaiknya dikerjakan dengan cara jongkok. Sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Berikutnya langkah yang ke-8, Guyur kepala kita pakai air sebanyak 3 kali secara merata. Perhatian lagi untuk sahabat muslim, mandi wajib sebaiknya dikerjakan dengan cara jongkok. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Langkah yang ke-9, yaitu kita guyur badan sebelah kanan terlebih dahulu, lalu diikuti mengguyur badan sebelah kiri. Perlu diperhatikan kawan-kawan, mengenai guyur badan sebelah kanan terlebih dahulu, itu diawali dari bagian atas sampai ke bagian bawah bagian kanan. Yang harus kita perhatikan, lipatan-lipatan seperti yang ini. Seperti lipatan ketiak, lipatan kaki juga kita harus bersihkan. Kemudian juga di sini, mengguyur badan sebelah kiri. Juga dimulai dari bagian atas sampai bagian bawah. Kita perhatikan dan bersihkan juga bagian lipatan tubuh, seperti bagian ketiak dan bagian lipatan kaki. Informasi, tayamum sebagai alternatif cara pengganti wudhu dan mandi junub atau mandi wajib, jika kita tidak memungkinkan memakai air karena kita sedang sakit atau lain sebagainya. Selanjutnya, langkah yang ke-10, guyur seluruh tubuh kita pakai air hingga merata. Jadi kita mengguyur seluruh tubuh kita hingga merata, hingga bersih maksimal, tidak ada lagi hadas kecil maupun hadas besar yang menempel pada tubuh kita. Berikutnya langkah yang ke-11, pindah tempat. Lalu kita bersihkan kedua kaki kita, dengan cara mengawali kaki kanan terlebih dahulu, kemudian mengakhiri kaki sebelah kiri. Yang harus kita perhatikan, mencuci kaki harus sampai mata kaki. Ada pertanyaan, apakah setelah beres mengerjakan mandi wajib, boleh umat muslim melaksanakan sholat tanpa berwudhu? Jawabannya adalah, selama wudhunya tidak batal, maka umat muslim sesudah mandi wajib, boleh mengerjakan sholat, tanpa kita mengerjakan wudhu lagi. Nah, ini satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Berikutnya, bagaimanakah apabila ada chat pada kuku wanita, mestikah kita menghilangkannya ketika mau wudhu atau mandi wajib? Jawabannya adalah, tentu saja kita wajib menghilangkannya saat wudhu atau hendak ingin melaksanakan mandi wajib, karena chat itu menghalangi sampainya air pada permukaan kuku. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.